Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum Tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 170 bagian pertama Jangan lupa untuk menyimak sampai beres karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Farihina Fari Huruf R dibunyikan secara tarqiq karena Rnya berbaris kasrah Maka cara baca R ini adalah ditipiskan Tipis itu artinya suaranya lebih ringan ya karena pangkal lidah kita tidak terangkat Farihina Bimah Farihina Bimah Farihina Bimah disini ada hukum madtobi'i karena ada yak sukun yang didahului baris kasrah Maka cara membacanya Maka cara membacanya yang terpisah Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin Gimana terpisahnya? Madtobi'inya adalah alif yang didahului fathah terdapat pada kata Bimah Sedangkan Hamzahnya adalah ini ya yang A terdapat pada kata Maka mimnya ini dipanjangkan boleh empat, boleh lima harokat Farihina Bimah A ini adalah mad badal ya karena ada hamzah yang dipanjangkan pokoknya yang bunyinya A I, U maka itu mad badal Kebetulan ini hamzahnya berbentuk alif dengan harokat fathah berdiri Maka ini kita panjangkan dua harokat A T Ta disini ada hukum madtobi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf Ta Maka cara bacanya Ta-nya kita panjangkan dua harokat saja Lampada lafad Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang Mim ya barisnya Dommah Maka bacanya ditebalkan pangkal lidah diangkat Loh Lalu alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam ketemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf lam Maka alif lam ini lewatin aja tidak perlu dibaca langsung ke lam Oleh karena itu bacanya ini diidgomkan ya karena diidgomkan biasa juga disebut dengan idgom syamsiyah Atahumullah Allah ini mad asli atau madtobi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam Maka cara bacanya dipanjangkan lam ini dua harokat disini ada hukum ikhfa awsat karena ada nonsukun yang berhadapan dengan huruf fa maka nonsukun ini kita baca dengan samar-samar jadi siap-siap mau bilang fa disertai dengung tapi dengung samarnya seimbang ya huruf bodh ini punya sifat yang tidak dimiliki huruf lain namanya sifat istiltholah jadi istiltholah itu apa? istiltholah itu suara yang memanjang karena ada ha'domir yang diapit dua huruf yang hidup dan setelahnya bukan hamzah dibacanya panjang dua harokat ditandai dengan barisnya yang panjang kalau barisnya tidak panjang hadomirnya di Quran Indonesia maka itu bukan mad silah dan mad silah ini adalah bacaan panjang yang hanya terjadi ketika kita wasol fadlihi wayas gitu jadi kalau berhenti di fadlih tidak ada madnya hanya jadi sukun saja kemudian diatasnya ada tanda wakof namanya wakof adamul wakfi atau mamnu yang artinya dilarang berhenti gimana kalau terpaksa misal karena kehabisan nafas maka berhenti saja kemudian kita mundur mengambil dua atau tiga kalimat sebelumnya wayas nah huruf sin juga sama punya sifat yang tidak memiliki lawan namanya sifat sofir sofir itu artinya ada suara desisan ya kalau sin kayak suara ular wayas tabe tabe kemudian disini ada hukum kolkolah karena ada huruf kolkolah yaitu bak yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan maka cara bacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan mengalir ya huruf rohnya dibunyikan secara tafhim karena rohnya berbaris dommah maka bacanya ditebalkan pangkal lidah dinaikan ru yastabesirun run apabila berhenti disini hukumnya adalah madarid lisukun karena ada maltobi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof dimana mantobi'inya adalah waw sukun yang didahulu yudhommah kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun jadi kalau berhenti rohnya ini boleh panjang dua, empat, atau enam harokat tapi harus konsisten dalam sekali bacaan dan mengatakan Allah khawfun alaihim walahum yahzanun pertanyaan untuk hari ini coba sebutkan nama tajwid nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya sadaqallahul azim selamat menikmati selamat menikmati